sil ini rusak dia enggak enggak masuk ke rem jadi remnya masih berfungsi ngonoh cuman silnya merembusnya lewat sini dikasih lubang dulu Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro-bro gimana penanda berhenti selamat pagi selamat beraktifitas semoga kita sudah berada sehat walaupun mas bro ya oke ini waktuannya masih pagi sekali hari Minggu ini hari ini kedatangan sepeda motor bit lagi mas bro ya di kampung-kampung juga enggak harus dimanapun juga umum ada eh ini apa ya kisah hari ini atau analisa hari ini mas bro yang punya mengeluhkan ini kok apa ya di parkir gitu di parkir mas bro ya itu ada telewer telewer ke basah mas bro di area area roda belakang kayak gini ini analisinya apa itu ya kita lihat dulu mas bro kalau ada tetesan atau apa ya area belakang sini terutama ya roda di belakang sini ada noda-noda basah seperti debu nampel nih ini boleh saya mencek juga di sini ini ada harusnya ada tutupnya di sini takut itu ada basah-basahnya enggak nah ini ini apa ya sepintas ada tapi di luar ini nggak di dalam bukan di dalam apa ini tipanya ini ya bukan dia pakai tangan tuh ketahuan sini tuh rada-rada basah tapi nggak di dalamnya terus disusuri lagi di sini ada basahnya tuh basah itu sambil lihat juga di sini ini buat rem ini kawat remnya ini kelihatan sekali basahnya ngumpul di situ mas bro ini kalau dipakai sampai netes ke bawah sini meneris gini dan apa ya buat yang udah-udah maaf ya ini yang sering sering saya jumpai kasusnya kalau kayak gini ini ya suka netes atau terlalu terlalu basah mas bro eh fokus ya baut dua ini pun sama jangan jangan dilewati cara ngeceknya ya hindulit kita pakai jari ya gini nah ini ini basahnya tapi enggak terlalu basah-basan yang ini ya berarti ini hanya sekedar merempes pun ya masih dikatakan wajar ya sampai habis membocor nomor ini basah sekali terus analisanya lagi apa ini tuh sampai sini-sini ini basahnya-basahnya kalau ya kelihatan menggenang yang ada cairannya eno mengarah ke dalam sini per yang di sini ya tempat takasih flash dulu ya kelihatan ya nih bahasanya pol nih nih sini sini dan tipe dalam mereka lo di sini enggak enggak terlalu basahnya wis masuk aja disini masuk aja disini ini analisa sering terjadi sil lebih bahasa ini sil dari asrodanya ini bermasalah atau kewadugan sudah bocor jadi cek lebih lanjut di cek lebih lanjut cepat area ini dibongkar barangkali ada yang siling ikut menyumpang kebocorannya oke di cek dulu dan betul sekali maksudnya ada noda basahnya sampai sini-sini ya nih tuh ini kalau ditelusuri merempetnya ke atas-atas ini dari sini ketahuan jalurnya itu sampai pahami dulu basah-basahnya ini ini kata-kata ini ya ini sil ini bocor sil as puli belakang atau sil gear primer dari gearboxnya sini ya kita motorbit ini nah terus ini ada satu lagi nih ya ini saya lihatnya di sini ini bocor mengarah ke ke per sini nah disini ada ada silnya lagi di roda sini ya silnya nggak langsung tembus ke roda jadi pabrikan sudah mendesain kalau sil ini rusak dia nggak nggak masuk ke rim jadi remnya masih berfungsi cuman silnya merembusnya lewat sini dikasih lubang dulu mas bro itu pabrikan sudah mendesain seperti itu mengapa enggak tembus ke sini basahnya ke tromol sini gitu mas bro sini ini sodanya dibuka dulu kelihatan basahnya disini tuh sekali lagi basahnya masuk ke sini dibalik as-as teperan gigi eh remnya sana itu ada lubangnya khusus buat pembuangan kalau silnya bocor nggak masuk ke tromol atau rim tampas rim tetep kering dan berfungsi enggak enggak sampai bocor ke sini loh maksudnya enggak pakai sini ini cuman kelahar di sini dibuat dulu oli kardanya selanjutnya yuk sini dibuka lagi apa ini baut buat di gearboxnya nomor 10 1234 5688 kalau hal-hal selatan makanya bisa buka aja oke seperti ini dalamnya masuk ini yang ribet ganti sil yang disini kalau disini pun aslinya dari luar pun bisa ada disini enggak perlu bongkar-bongkar getoknya kalau ini silnya nyumput di dalam masih amanin dulu hear ini apa ini namanya khususnya ya ini copot gini bisa wah ini lah masuk nih silnya di sini ini loh silnya ini silnya ini silnya kalau ini bocor baru ketemu kelahar disana tuh ada kelaharnya dia ada rongga kosong disini kelihatan kan gambarnya kelihatan enggak flashnya mati nah ini kan tuh ada rongga kosong jadi kalau ini silnya bocor olinya masuk sini ini rongga kosong ini dan tembusnya ke sini tuh ada bolongnya dulu ya tuh nih tuh bolong di sini nah kebuang lewat ini oli bocornya jadi apa ya aman itu untuk krim amat krim dan samet jangan bingung lagi kalau suatu saat sudah motor samet sini bleber olinya buahnya sini merembes di dekat-dekat area tuas krim menu yaitu jangan gak usah terlalu bapak pokoknya udah tahu nangin ada di sini ini di sil ini jebol sudah kau nomas bro ya jadi sini di coket saja nanti yang lain tinggal dipersihkan ini lebih jelas ada lubangnya di sini nah ini tembusnya ke sini oke oke tuksil selanjutnya saya copot aja asnya nah saya rasa lebih lebih enak gitu waktu nyopot dan pemasangannya nanti ada penahannya udah dicopot lalu ada ringnya tadi di sini ya pasang aja gini lalu kasih eh apa ya kunti busi ataupun tisok boleh buat mengetrok sini keluar mirip kayak pergantian asnya ya nah ini ini enak lebih mudah untuk proses pencopotan dan pemasangannya nanti disini diketrok dari sana bisa udah enak ini oke robot ini tinggal dibersihkan ini juga mas bro ya dibersihkan pakai bensin atau pakai apa menurut sama yang bersihnya bagaimana semoga atur aja untuk bagian ini saya singkat aja oke variasi PT ini sudah dibersihkan sudah dibersihkan sekarang tinggal pasang sil yang barunya mas bro ini sil barunya kodenya udah ketok peraiknya ini ketok peraiknya ini lebih jelas yang ini yang lama Hai sekus tuh 2326 ya itu kode atau ukuran ukuran dari sil yang disini dulu khasnya nah pasang gini nih nih ya diketekan pakai jari dulu boleh memang press kalau benar-benar masih bagus pakai media kunci sok boleh kunci sok nomor berapa ini 24 boleh ini ini di sampai dia press masuk dan press terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton